Dua rumah warga di desa Karangkembang, Kecamatan Alian, rusak parah tertimpa longsoran tebing. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kegiatan tersebut. Kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Nasib naas dialami dua warga desa Karangkembang, Kecamatan Alian, yang rumahnya ringsek. Hal tersebut diakibatkan oleh tebing longsor yang menimpa rumah mereka. Beruntung tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 30 juta rupiah. Kabit Kedaruratan dan Logistik BPBD Kebumen salah menjelaskan longsor menimpa dua rumah milik Tur Simin dan Mas Ngudin. Peristiwa terjadi pada minggu 4 Oktober 2020 sekitar pukul 1 lebih 15 waktu Indonesia Barat di RT5 RW2 Desa Karangkembang, Kecamatan Alian, di mana saat itu sang pemilik rumah tengah terlelap dalam tidurnya. Sebelumnya kan sudah memang ada tanda-tandanya, tapi saya kan enggak ngiri lagi. Soalnya yang jebol itu fondasi atas itu sebelah sono, sebelah lor. Nah, saya terus yang sudah tidur, saya bangunin, saya suruh minggir, Ya, saya kembali, ke situ lagi, ya resi-resi, rencananya mau ngambil, apa, narik TV, lukas, akhirnya enggak nyampe, langsung, langsung berenggir. Kejadiannya kurang lebih jam berapa, minggir? Kurang lebih, ya setengah dua. Setengah dua tadi, ya? Tadi, ya. Akibat kejadian tersebut, korban luka juga menimpat tur simin karena mengalami sobek di bagian pelipis dan kaki. Korban kemudian dibawa ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis. Menurutnya, tanah longsor dimungkinkan akibat adanya guyuran hujan sejak beberapa hari terakhir. Akibat kejadian ini, rumah mengalami kerusakan di bagian atap dan tembok. Warga dibantu Forkopim Cam Alian dan BBBD tengah melaksanakan kerja bakti pembersihan material. BBBD juga telah memberikan bantuan logistik untuk penanganan longsor tersebut. Sedangkan untuk kedua korban, sementara diungsikan ke rumah saudara selama proses perbaikan rumah yang rusak. Dari BBBD memberikan bantuan untuk logistik sementara, untuk kerja bakti, masyarakat karang tembang untuk melaksanakan kerja bakti, kami bantu logistik secukupnya dan masker untuk kerja bakti. Dan untuk korban, insya Allah desa tak suruh mengusulkan, mengajukan bantuan berupa material, semen, batah, besi, dan seng, serta usuk, serta kasuk, serta belandar. Adanya kejadian tersebut pihaknya mengimbau kepada seluruh masyarakat khususnya yang tinggal di daerah rawan longsor agar lebih waspada dan berhati-hati saat turun hujan. Hal ini mengingat cuaca saat ini mulai memasuki musim penghujan. Dari BBBD mengimbau kepada seluruh masyarakat Tebumen, yang utamanya rumah yang dekat tebing-tebingnya agak tinggi, harus berwaspada, mana kalah ada tanda-tanda aliran air itu kok keruh, terus ada rengkaan, segera melapor ke RT RW, Kepala Desa, ke Camat, dan ke BBBD, terutama-sama ke Pusdan Op.